Pertina pembotaan jenenganiku, asyiknya melompat dari lantai 12 telponku loh Nah, masaknya merahku nih, selapain aku nanti yang lompat Adanya, gajinya itu belum seberapa loh gak pak? Nah, jadi uang kemarin yang dikirim itu pinjam dari agensi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan Samila Formosa Jadi kali ini saya sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia Berita viral hari ini baru bekerja selama 4 bulan dan masih potongan gaji Tapi dimintai terus uang oleh ortunya TKW tawan ini nekat melompat dari lantai 12 Berikut berita selengkapnya Diliput dari suara bmp.com seorang TKW tawan bernama Intan Kemarin hampir saja melompat dari lantai 12 apartemen tempat ia bekerja Lantaran ia frustasi dengan permintaan orang tuanya yang semakin menjadi Selalu meminta kiriman uang kepadanya padahal dia masih potongan gaji Diketahui TKW tersebut baru 4 bulan bekerja di Taiwan Namun sudah dimintai banyak uang hingga pinjam ke agensinya demi orang tuanya Namun tak cukup jumlah uang hingga aksi saling blokir anak dan orang tuanya pun terjadi Dalam siaran langsung tiktok bokcikrak TKW tersebut menangis dan menceritakan semuanya Beruntung ia bertemu bokcikrak sehingga aksinya tidak terjadi TKW tersebut mengaku kirim uang untuk berobat ibunya untuk HP anaknya Dan bahkan HP dipakai oleh adiknya hingga anaknya pun menangis Tak hanya itu karena tidak ada uang lagi untuk dikirim TKW tersebut bahkan diblokir oleh ayah kandungnya sendiri Yang merasa mempunyai jasa kepada anaknya Dan mewajibkan anaknya untuk kirim uang kepadanya Saat ditelepon orang tua TKW tersebut malah marah-marah dan mengaku tidak dikirimi uang Yaitu dalam kurun waktu 8 bulan terakhir Padahal menurut pengakuan TKW tersebut baru saja ia kirim uang Namun tidak banyak karena masih dalam masa potongan gaji Diketahui TKW tersebut meninggalkan anaknya di rumah bersama orang tuanya di Indonesia Ia nekat menjadi TKW demi masa depan Anaknya Saat ditelepon oleh Mba Cikrak Dikabarkan anaknya akan melompat Orang tuanya bilang ia tidak mengerti Katanya Saat Intan bertanya kenapa nomorku diblokir pak Orang tuanya pun menjawab Karena kamu juga memblokir Aku juga memblokir kamu Yang mengajarin aku blokir kamu Ya kamu katanya Nah jadi kasihan sekali ya guys Kita mendengarkan sahabat seperjuangan kita Yang diperlakukan oleh orang tuanya sendiri Sampai sedemikian rupa Jadi ceritanya Mbak Intan ini adalah seorang TKW Taiwan Yang beliau ini baru bekerja selama 4 bulan di Taiwan guys Sedangkan kita tahu ya bekerja di Taiwan itu Kita masih ada potongan selama 9 bulan Nah dalam waktu 4 bulan itu Sebetulnya Mbak Intan juga sudah sering sekali kirim Tapi kembali lagi Karena masih dalam potongan Yang pasti Mbak Intan tidak bisa mengirim uang banyak ya guys Bahkan dia sendiri pun kan disini butuh biaya Ya kadang untuk beli pulsa Atau untuk membeli keperluan dia sendiri Begitu guys Nah sedangkan orang tuanya itu Tidak mau tahu tentang hal itu Dia selalu Telepon dan meminta uang Kiriman untuk biaya ini Untuk biaya itu Pokoknya semua yang dibutuhkan di rumah Itu selalu minta uang sama Mbak Intan Bahkan karena Mbak Intan ini Tidak cukup untuk mengirim uang ke rumah Dia pun sampai memberanikan diri Untuk pinjam ke agensi guys Dan Alhamdulillah memang diperbolehkan dan dipinjami sama pihak agensi Namun walaupun demikian pun Bapaknya tetap tidak terima dan tidak puas Tetap saja dia selalu meminta-meminta dan meminta terus Akhirnya karena Mbak Intan ini merasa seperti frustasi Dia sendiri pun bersih keras atau berjuang keras Bagaimana caranya untuk bisa mencukupi kebutuhan di rumah Sampai dibela-belain utang Tapi yang di rumah tidak tahu terima kasih Jangankan untuk mensupport atau memberikan dukungan gitu ya Tapi mereka itu justru malah seperti tetap menyalahkan Karena kirimanya kurang begitu guys Bahkan saking jengkelnya sang orang tua atau bapaknya itu Sampai saling blokir nomor telepon dengan Mbak Intan guys Nah sampai suatu hari Mbak Intan itu merasa sendiri Merasa kalut, merasa bingung Dan dia frustasi guys Dia tidak tahu harus bagaimana Akhirnya dia langsung ke lantai 12 Dan berencana untuk melompat Dan sebelum melakukan asinya Dia menelpon Mbak Cikrak Dan Alhamdulillah Mbak Cikrak langsung datang ke lokasi Untuk mengevakuasi Mbak Intan Nah setelah dievakuasi Mbak Intan langsung diberikan arahan, nasihat Dan langsung disuruh menceritakan apa yang terjadi Supaya nantinya Mbak Cikrak bisa memberikan jalan keluar Nah setelah Mbak Intan ini cerita Bahkan si pihak agensi juga majikan pun datang untuk mendampingi Bahkan majikannya itu baik sekali Memberikan nasihat untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi Kalau misalkan ada masalah Bisa lah acur hat atau bilang ke majikan Dilihat dari perhatian dan dokter katanya Sang majikan itu majikannya juga Alhamdulillah sangat baik sebetulnya Dan agensinya juga sangat baik Karena si agensi juga mau membantu meminjami uang ya guys Tidak semua agensi seperti itu loh Ini termasuk Alhamdulillah Mbak Intan Mendapatkan majikan dan agensi yang sangat baik sebetulnya Nah setelah menceritakan semuanya Mbak Cikrak baru tahu ya Akar permasalahannya di mana Nah setelah itu Mbak Cikrak mencoba untuk menelpon keluarganya di rumah Atau bapaknya Karena akar masalahnya memang dari situ Begitu kan Nah setelah ditelepon Itu ternyata justru bapaknya malah jawabannya sangat menjengkelkan ya Kalau menurut saya sama dengarnya aja sampai greget gitu Mereka itu tidak memiliki rasa empatis sedikitpun Ya setelah mendengarkan anaknya akan melakukan aksi seperti itu Bahkan seperti ya tidak mau tahu gitu Bahkan para netizen pun sampai mengecam ya banyak sekali yang berkomentar Kok ada ya bapak seperti itu gitu kan Kok ada bapak atau orang tua kandung seperti itu Yang memperlakukan anaknya seperti mesin gitu ya Seperti mesin ATM Yang tidak mau tahu tentang keadaan anaknya disini bagaimana Tentang apakah anaknya disini baik-baik saja Yang mereka tahu itu hanya uang-uang dan uang guys Nah sebetulnya saat ini yang dibutuhkan mbak Inten adalah tempat curhat ya Atau sahabat yang bisa mendengarkan keluh kesadia Yang bisa memberikan nasihat atau dukungan secara moral gitu ya Agar dia tuh merasa ada teman Ada teman untuk berbagi cerita Karena kasihan sekali saya melihatnya atau mendengarkan dari kata-kata dia itu Dia seperti tidak punya siapa-siapa Jadi semua beban itu dilimpahkan ke dia Sedangkan dia tuh tidak ada tempat untuk mengadulah begitu guys Ya kita doakan saja buat mbak Inten Semoga saja diberikan ketabahan ya guys Semoga saja nanti orang tuanya atau keluarga di rumah Bisa mengertilah atau paling tidak Jangan selalu menuntut gitu ya Untuk selalu kirim uang kepada mbak Inten Ya semoga saja dengan kejadian ini Orang tua di rumah bisa lebih mengerti Kalau bisa janganlah seperti itu lagi Kasian ya Nah itu tadi ya guys Barita yang bisa saya sampaikan Saya doakan buat teman-teman dimanapun berada Semoga saja selalu dalam diri dengan Allah SWT Diberikan panjang berkesehatan Rizky yang berkati siang barokah Semoga saja kita dilancarkan dalam menges riski disini Diberikan kesuksesan Dan kita bisa pulang dengan selama sampai ke rumah Dan berkumpul kembali dengan keluarga dari cinta Nah sekiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Nah ini ada pesan sedikit dari saya ya Buat teman-teman di Taiwan khususnya Sekarang ini COVID-19 sedang merebak kembali Bahkan jumlah kasus itu semakin hari semakin meningkat Jadi bagi teman-teman jika ingin keluar Apalagi ini sudah mendekati lebaran ya Kalau misalkan nanti sekiranya ingin merayakan lebaran di luar Atau mau libur bareng-bareng di luar ya Selalu menggunakan masker Ya kalau bisa jangan berkurung terlalu banyak orang ya guys Karena kesehatan ya berawal dari diri sendiri Kita harus menjaga kesehatan itu Kalau bukan kita siapa lagi Ya saya doakan baga teman-teman semoga sehat selalu Dimanapun berada ya Sekiranya hanya itu Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Bye bye